Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Jojo Blocks Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue akan showcase ke kalian The World of Heaven dan sekaligus Made in Heaven ya karena gue baru aja dapet tuh yang 100% MIH Change Counter ini nih gue baru dapet ya, kalau kalian dapet tuh tulisannya udah congratulations ya gue gak tau kalau yang 0,1 misalnya kalian dapet tulisannya apa apakah dia masih countdown juga atau tulisannya congratulations gue rasa congratulations juga deh ya kalau kalian mau ngedapetin MIH cara paling gampangnya ya ini kalian tungguin aja karena gue udah nunggu 100 jam makanya gue mendapatkan yang 100% MIH Change Counter ya tapi kalau kalian beruntung contohnya kayak kemarin ada siapa yang dapet ya si micin-micin gitu kalau gak salah tuh dia juga dapet ya MIH dari 0,1 hoki-hokian kalian sih, kalian butuh hoki banget 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 baru bisa ngedapetin 0,1 ini ya karena emang susah banget cuy gue nunggu 100 jam gak dapet 1 pun bayangin, 100 jam loh oke gak usah lama-lama, kita langsung aja showcase oke teman-teman karena NPCnya udah terlalu lemah ya untuk kita showcase disini sekali pukul kayaknya langsung mati deh kalau yang di bagian sini ya kecuali yang kriminal sana ya kita akan coba ke player yang ada disini aja ya XX9 ini XTZID kayaknya dia coba kalau si keadep sorry, sorry, sorry my bad, my bad kita coba ke dia aja ya teman-teman kalau ngamain ke... dia juga kayaknya dia langsung mati deh wow, dia lebih kuat oke, si Mirza ini lebih kuat sepertinya ya oke, kita akan coba ke si Mirza ya teman-teman oke, jadi kalau untuk pukulan biasa dulu teman-teman ya ini termasuk cepat loh ini gue pake auto clicker ya kayak gini oh, oh ngelag, 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 ngelag hmm, kan langsung mati teman-teman itu memang cepat banget sih gerakannya ya mukul-mukulnya tuh cepat banget kita coba kekira deh oke nih, kita coba kekira ya teman-teman ya pukulannya berapa tuh kalian lihat ya squad base 1300 loh teman-teman level gue masih 730 ya dan ini cepat gerakannya tuh mantep gak lalu kita langsung aja ke skill pertama lightning muda ini mirip banget kayak muda-muda biasa tapi area ya teman-teman gak, sebenernya gak area sih apa gimana ya jemputnya ya dia bisa ada change kalian ngejatuhin listrik ke musuh kalian jadi kayak gini tuh lihat yang belakang-belakang kena tuh si XX tuh kena kan mati tuh banget padahal gue gak nyerang dia kan gue nyerangnya dia nih tapi tetep kena karena emang parah banget, sakit banget ini yang lightning muda ini kita coba lagi ya siapa tuh yang mati lagi gue denger orang mati si Adit Adit langsung mati parah banget teman-teman sakit emang ya kita langsung coba ke skill kedua reality punch ini kayak tonjok biasa sih sebenernya tapi dia keluar listrik lagi dan sebenernya dia gak area ya eh gue gak tau sih area apa enggak karena jaraknya lumayan jauh dari sini bisa nih tuh bisa ya padahal gak ada depan dia langsung loh dan damage nya lumayan sakit 4 ribuan sekitar segitulah teman-teman lumayan sakit ya kita coba lagi iya segitu 4 ribuan sih sekitar segitu ya lalu skill ketiga teleport ya teleport self explanatory ya sangat mudah gitu ya teleport ya teleport dan dia CD lumayan cepet cepet banget malah bukan lumayan cepet ya tuh 3 detik kali ya 1 2 3 iya 3 detik CD nya 3 detik teman-teman dan untuk time stop nya teman-teman ini kalian liat ya berapa lama kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 7 sampai 8 detik teman-teman the hell man itu lama banget time stop nya OP banget ya tuh kalau buat kalian ngelawan boss ya atau kalian PVP itu OP loh kecuali musuh kalian imun ya mungkin dia punya SPTW SPTW tuh imun teman-teman ya dari time stop atau mungkin dia punya GE Requiem di revert gitu kan jadi dia nge-counter kalian tapi kalau kalian lawan biasa gitu ya contohnya MIH gini gue bisa time stop nih liat berapa lama dia time stop gila gak cukup OP time stop nya gue akuin aja emang time stop nya cukup OP oke untuk skill terakhir yaitu adalah Lightning of Destruction ini skill bagus buat-buat farming dan dia area luas ya teman-teman nanti gue kasih liat deh seluas apa tapi sekarang kita coba untuk ngelawan Kira dulu ya tuh kayak gitu bentuknya dan mereka lumayan sakit dan dia area ya teman-teman oke dah kita kalahin dulu Kira ya gila gak ada otak parah parah sakit banget teman-teman itu parah banget sih ini kenapa gue tiba-tiba jalan kaki begini ya oh gara-gara MIH ya kali ya iya gara-gara MIH teman-teman oke kita lanjut ke MIH ya teman-teman ya biar cepet ya oke teman-teman ini dia MIH ini bentuknya kayak gini teman-teman agak lucu sih kakinya gak ada di belakang gue gak tau kenapa apa emang di anime bentuknya kayak gini karena gue nonton belum nyampe sini oke kita langsung coba pukulan biasanya ya gak sesakit TWOH sih pukulan biasanya karena tadi The World of Raven sekitar 1300-1400 tapi kalau ini cuman 1100-1200an ya jadi ya not bad sih dan pukulannya juga secepat itu ya secepat The World of Raven sama skill pertama teman-teman Light Barrage ini sebenernya sama sih kayak muda-muda gitu ya tapi dia kayaknya gak area deh kita coba ya area gak ya kita coba ya gue belum pernah nyoba sih kalau area apa enggak coba ya tidak oke enggak jadi dia kayak muda-muda biasa sih dan dia gak area yang gak kayak lightning muda ya uh sakit sakit sadis sakit banget teman-teman itu lightning barisnya sakit banget oke ini dia teman-teman skill kedua Throat Slice ini cukup unik teman-teman ya karena dia area percaya apa enggak nih area kita coba ya kayaknya bakal banyak mati deh karena ini skill sakitnya ampun-ampunan damage hampir 7000 teman-teman kita coba ya gila gak kalian lihat itu damage ya teman-teman Throat Slice ini dan ini area cukup luas ya teman-teman kita coba kesana deh teman-teman ya seluas apa kita coba ya City Criminal kita lihat seluas apa karena dia lumayan luas ya gak seluas skill terakhirnya si TWOH sih tuh dua dari ujung ujung ke ujung teman-teman seluas itu ya tapi yang sebelah sana gak dapet lumayan luas ya teman-teman kalau buat farming ya lumayan enak ya kalau dibandingin sama lightning destruction sebenarnya luas lightning destruction karena kalau kalian lightning destruction itu kalian dari sini nih itu kalian skill lightning destruction itu semua kena City Criminal ini semua kena jadi ya kalian bisa bandingin lah ya luasnya kayak gimana yang lightning destruction itu oke untuk skill ketiga fly ya seperti namanya ya fly ini mirip sama skillnya sticky finger sih mirip mirip banget ya tapi gue gak tau perasaan gue apa enggak kalau gue pake sticky finger itu dia lama-lama turun ke bawah bener gak sih guys karena dia namanya glide ya zipper glide kan kalau glide itu setau gue dia gak bener-bener terbang jadi kayak cuman ya glide gitu dari atas jatuh ke bawah lama-lama kayak gitu ya harusnya sih kayak gitu ya namanya glide soalnya karena gue nyobanya juga kayak gitu sih tapi beda sama ini ya kalau ini bener-bener fly terbang bener-bener terbang gitu gak turun jadi setinggi apa kalian misalnya kalian di atas itu tuh gimana caranya ke atas itu ya udah dari sini nih nah dari sini nih kalian terbang ini terbang udah ini terbang nih temen-temen coba ini masih lebih bagus sih daripada zipper glide nya sticky fingers karena yang sticky fingers kalau gak salah masih ada bug juga deh kalau kalian pake mobile ya dia gak bisa turun setau gue kayak gitu ya oke untuk skill keempat time acceleration ini mirip banget sama skillnya si moon yang self acceleration tapi bedanya ini lebih lama dan kalau ada orang di sekitar kalian jadi nge slow kita coba ya gue gak tau temen-temen gue gak tau gagal terus ya skill time acceleration kita coba lagi deh oh itu dia liat gue jadi cepet jalannya eh malah si ini oh si adit kobas nih dia pake juga nih time acceleration kalian liat ya gue jadi jalannya slow nih kalau kalian aktifin time acceleration dia jadi kayak gitu nih musuh-musuh kalian tuh jalan jadi slow ya tapi kalian jalan jadi cepet banget nah itu dia temen-temen liat jadi slow dia kalau gue aktifin time acceleration dan pukulan gue jadi cepet banget liat udah hell itu cepet banget durasi lama ya kalian liat ya ini durasi lama banget loh ini sedikit OP sih temen-temen yang MIH ya kita coba skill terakhir aduh universe reset ini jauh lebih OP daripada skill kayak throat slice sama time acceleration ya temen-temen kita coba se-OP apa ini gue tadinya ngirainya ini tuh mirip kayak reverse zero tau gak jadi kayak nge-cancel semuanya gitu ya ternyata enggak ini tuh ngedamag kita coba ya seluas apa gila gak temen-temen sakitnya luar biasa ini Muhammad Tessar max level dia gue universe reset mati OP gak di skill kita coba misalnya kita dari sini nih ini agak jauh banget ya temen-temen jauh nih ya ini jauh nih kita coba nih ya sadis sakit banget temen-temen parah banget ini yang universe reset ini gila gak ada otak sih damage-nya sakit banget sumpah kita coba kesini ya si city criminal ini tempat paling bagus nih buat farming-nya temen-temen kita coba disini ya universe reset kalau kalian pakai lightning destruction kan semua kena kalau disini kena gak jadi kita bandingin luasnya sama apa gak sama yang lightning destruction-nya the world over heaven ya wah gila luas banget temen-temen luas banget parah ini universe reset apa-apaan kalau gak salah emang baru di buff deh ini kita coba lagi ya ini luasnya parah banget sih nih 4 ya kalian lihat nih kena semua gak kalau prediksi gue sih enggak gak tau ya kenapa kena semua apa gak mungkin yang bagian sana satu enggak tuh karena pas gue pake lightning destruction kadang-kadang disini gak kena semua cuman kena 3 ini 2 sama yang 1 ini kena nih tapi yang belakang ini suka gak kena kita coba universe reset kena gak karena sebenernya kita gak tau jaraknya seberapa besar sih universe reset ini karena gak keliatan gitu sebenernya wah kena cuy gila ini gede banget areanya dan sakit banget udah pukulannya sakit skillnya sakit semua OP lagi apa-apaan coba universe reset ini OP loh temen-temen kalian pvp udah pasti gak bisa menang anjir gimana menangnya ya coba dia universe reset kalian mati tiba-tiba dia throat slice kalian tiba-tiba mati karena throat slice ini kan ngikutin musuhnya oke temen-temen jadi kesimpulan gue ya kalau menurut gue the world of raven itu bagus buat farming ya entah kenapa menurut gue masih lebih bagus the world of raven sih karena cooldown dia cepet yang lightning destruction cooldownnya cepet dibandingin sama ini yang universe reset ini cooldownnya ya ya lama kalian liat ya ini emang emang khusus buat skill finishing sih kayaknya ya kalau kalian pvp jadi bukan dibuat untuk farming bahkan yang throat slice sekalipun dia cukup lama cooldownnya ya tuh liat gak langsung gitu loh kita bandingin sama the world of raven deh temen-temen kita bandingin sama the world of raven ya kalian liat skill yang lightning of destruction ya cooldownnya liat apa ini cooldown begini cepet banget cuy bahkan yang lightning muda sekalipun cepet tuh cooldown speednya sama lightning muda sama lightning of destruction dan damagenya pun ya sakit gak bisa dibilang gak sakit ya jadi ini menurut gue masih lebih bagus sih untuk farming karena alasan skill cooldownnya lebih cepet tapi temen-temen kalau dibuat untuk pvp ya ya all round lah bisa pvp bisa farming bisa made in heaven jauh di atas ini kalau untuk pvp ya kalau untuk farming masih bagusan ini tapi kalau untuk semuanya bisa made in heaven dia untuk farming bisa bisa aja sebenernya walaupun memang agak lama tapi untuk pvp temen-temen itu udah the best sih ini kalau buat pvp juga sebenernya bisa ya karena ada time stopnya kan tapi masih kalah sih kalau dibandingin sama made in heaven ya dia punya universe reset itu apa-apaan areanya gede banget cuy dan sakitnya minta ampun gue bahkan gak bisa ngeliat damagenya berapa yang universe reset itu ya karena ketika gue pake mati langsung sekarang kita akan lanjut gimana cara ngedapetin kedua stand transcendence ini ya ini masuk ke transcendence temen-temen jadi bukan requirement ya dia masuknya ke yang limited ini nih nih the world of heaven sama made in heaven caranya yang pertama yang gampang ya kalau untuk made in heaven kalian tungguin aja nih kayak yang pertama kali ya kalian tungguin aja ini 100 jam temen-temen kalian afk aja dalam vip server ya tapi kalau kalian di public itu kalian gak dapet yang 100% made in heaven change counternya ya jadi usahakan kalian di vip kalian masuk aja vip gua lah ya masuk ke discord ada linknya disitu kalian klik aja masuk aja ke vip gua nah kalian tunggu aja disitu 100 jam kalau gak salah si adit koba ini juga dia nunggu sampe 100 jam deh makanya dapet sedangkan yang brokolier nih si brokolier mana tuh orang ini dapet mih gara-gara 0,1 nih temen-temen ini hokinya gak ada obat sih kalian mesti hokinya parah banget ya untuk mendapetin ini ya karena gue 100 jam aja tuh gak dapet sama sekali gitu itu cara pertama untuk mih cara kedua ini semua bisa ya kalian beli aja diary disini kalian ke limited ke shops kalian ke limited kalian beli diary ini dia diary harganya 30 juta temen-temen kalian beli diary lalu kalian oh iya temen-temen sebelum kalian beli diary ini pastikan kalian pake stand kalian yang mau dijadiin transcendence ya misalnya kalau the world of heaven kalian butuh the world atau kalau misalnya kalian mau made in heaven kalian pake simun pastikan kalian pake dulu stand itu lalu kalian beli diarynya jadi jangan kalian udah beli diary baru kalian ganti stand jangan ya kereset dong ilang dong nih item 30 juta loh temen-temen jadi harus hati-hati ya pelan-pelan aja gitu lalu ketika kalian udah beli kalian pake aja ini gue ada video waktu gue ngerubah the world gue menjadi the world of heaven nah kayak gitu ya temen-temen ya itu cara kedua cara ketiga untuk mendapatkan bio diary dan untuk merubah the world dan simun menjadi the world of heaven dan made in heaven kalian bisa ngelawan ultimate bio seperti yang gue lakukan beberapa video sebelum ini ya gue ngelawan ultimate bio dan kalian disitu akan mendapatkan kesempatan 10% untuk mendapatkan dio diary temen-temen jadi itu juga sama ya kalian butuh hoki-hokian untuk ngedapetin dio diary itu dan misalnya kalau kalian dapet nih dari ultimate bio nanti kalian akan dapet tulisan you got diary atau apa gitu ya lalu kalian ngomong aja tuh ke si Jotaro yang ada di sana ya eh gimana sih di sebelah jungle temen-temen sebentar ini Morio oke salah ini di jungle nih jungle ya kalian ke kanan aja kalian ngomong sama si Jotaro yang ada di sana pastikan kalian pake stand kalian dulu ya temen-temen ya lalu kalian ngomong aja ke dia kalau misalnya kalian dapet nanti dia ngasih booknya ke kalian lalu kalian pake langsung begitu sama cara sama sih temen-temen sama beli ya gak beda sih cuman ya ini cara gratisnya aja dan cara lebih susah ya oke temen-temen jadi itu dia showcase untuk The World of Raven dan showcase untuk Made in Heaven sekaligus cara untuk mendapatkan kedua stand transcendence ini ya temen-temen ya like jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang and I will see you guys in the next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax